Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Baik dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan satu lagi kreatif tani Bagaimana memanfaatkan pipa-pipa bekas Yang ada di hadapan saya ini Jadi nanti pipa-pipa bekas ini Saya akan membuat proses penanaman secara vertikultur Artinya kita akan menanam sayur-sayuran secara vertikal Nah bagaimana proses-prosesnya Dan apa-apa saja yang harus kita lakukan Nah berikut informasinya Baik sahabat ragam info pertanian Inilah bahan-bahan pipa yang saya dapatkan Potongan-potongan pipa yang Sudah tidak terpakai lagi Jadi disini saya akan memodifikasi bahan ini Menjadi tempat pot secara vertikultur Jadi nanti disini saya akan melakukan penanaman sayuran Secara organik Jadi saya sudah buat titik-titik Jadi kita bisa menanam secara vertikultur Empat tanaman bersusun Disini saya sudah ukur-ukurannya Dan saya sudah gergaji Nanti tinggal saya bakar Dan akan terbentuk seperti pot Dan nanti akan kita tanamkan ke dalam tanah Sedalam 50 cm Dan ini akan saya tempatkan di depan pekarangan taman bunga saya Dan nanti supaya disamping sebagai tanaman hias Ini juga menjadi penghasil sayuran Buat kita di pekarangan Oke bagaimana langkah-langkahnya Dan bagaimana prosesnya Ikuti terus video kami Terima kasih telah menonton! Baik sahabat teragam info pertanian Inilah hasil lahir dari proses yang kita buat sebelumnya Jadi saya sudah buat tempat proses penanaman ini Nah langkah selanjutnya Kita siapkan wadah seperti ini Untuk tempat nanti Pipa ini berdiri Supaya alat ini bisa kita pindahkan ke kanan Seperti itu Ini nanti kita akan pindahkan Nah Tempat wadah inilah nanti Kita buat lubang dulu di bawahnya Supaya nanti pada saat penyeraman Atau sisa-sisa air seraman itu Dapat merembes keluar Jadi kita simpan seperti ini Seperti ini Supaya nanti Media pot pipa ini Bisa kita pindahkan ke kanan Nah sebelumnya Saya isikan dulu tanah Jadi usahakan Permisian tanah disini Tanah-tanah yang Mengandung batu Atau kerikil Supaya nanti Posisi pipa ini Dapat berdiri tegak Saya isikan dulu Baik untuk media tanam Dalam pot ini Saya sudah siapkan Bahan-bahannya Yaitu Pertama Tanah pekarangan Atau tanah sekitaran kita Kemudian Kompos Atau pupuk kandang Ya Dan yang terakhir Adalah sekambakar Jadi ketiga komponen bahan ini Kita campur Ya Dengan perbandingan Satu banding satu Nah setelah bahan Kita campur Dengan tiga komponen tadi Tanah sama Kompos Sama sekambakar Terlupa setambahkan Kapur sedikit Secukupnya Untuk menetralisasi PH Keasaman tanah Kita aduk Nah Pesialnya Sangat mudah Tinggal kita ambil Saja tanahnya Masukkan disini Sambil ditekan Supaya padat Sambil ditekan Petun Sambil ditekan Sambil Huh Seperti Kompon Teknik Sambil Mat Ya Sambil Seperti Mis Mis selamat menikmati baik proses pengisian sudah saya lakukan jadi pada saat kita melakukan pengisian di sekitar sini otomatis di sebelahnya akan terisi dengan sendirinya seperti ini nah sekarang kita siram dulu sebelum kita melakukan penanaman jadi nanti disini saya akan menanami sawi yang saya sudah siapkan bibitnya nah ini benih sawi yang akan saya tanam sebelumnya saya sudah semaikan jadi kita ambil kita cabut benih sawi yang kita akan tanam diselesaikan dengan jumlah banyaknya yang ada pada pot tipe kita ya sekarang kita lakukan penanaman jadi penanamannya sangat mudah sekali tinggal kita buat saja lubang seperti ini di sudut pot ini kemudian kita masukkan bibitnya bismillahirrahmanirrahim jadi dengan begini kita dapat memanfaatkan pipa-pipa bekas kita yang sudah terbuang untuk penanaman sayur-sayuran selamat menikmati oke proses selesai nah inilah asli lahir dari proses penanaman yang sudah kita lakukan pada pot-pot atau pipa-pipa bekas yang saya sudah memanfaatkan untuk penanaman sayuran secara vertikultur nah sekarang ini juga saya sudah buat sebelumnya jadi sekarang bisa kita tempatkan di mana ingin kita tempatkan nah inilah beberapa sampel yang saya memberikan informasi kepada sahabat impor agama pertanian semua ini juga bekas potongan-potongan pipa saya tanami sayuran seperti ini jadi dengan penanaman sayuran seperti sawi ini yang proses pemanenannya hanya singkat yaitu sekitar 20 hari nah sebelum sawi kita panen kita bisa semakan lagi jadi tanpa kita perlu lagi mengganti media jadi kita tinggal cabut kemudian kita akan melakukan proses penanaman selanjutnya baik demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kalau ada masukan atau saran dari video kami silakan hubungi layanan kami di bawah ini oke selamat berkreatifitas di sekitar pekaran rumah Anda manfaatkanlah barang-barang bekas menjadi bahan-bahan yang bermanfaat buat kita untuk melakukan penanaman-penanaman sayuran secara organik murah dan ramah lingkungan oke sampai jumpa pada informasi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta tanaman salam organik